Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta PPATK untuk mengungkap secara gamblang siapa saja bendahara parpol yang menerima aliran dana dari luar negeri. Menurut Sahroni, PPATK sebaiknya tidak hanya sekedar mengeluarkan angka aliran dana, tapi tanpa merinci lebih lanjut nama 21 bendahara parpol yang dimaksud. Di samping itu, Sahroni juga mempertanyakan mengapa temuan ini baru dirilis di tengah tahun politik. Nah, kalau mau fair, sebenarnya PPATK, ya sajikan aja, partai politik mana aja. Supaya publik juga jelas, jangan sampai nanti ini lagi rame-rame, lagi panas-panasnya. Pilpres, PPATK mengungkapkan sesuatu yang jadi liar di publik. Nah, ini kan jadi sesuatu keramaian yang nggak mesti. Harusnya PPATK kenapa nggak sebelumnya aja diisukan lebih dulu gitu. Jangan, ini kan berarti transaksi bukan baru, transaksi lama ini. Nah, tapi sekali lagi saya minta PPATK buka nama 21 partai politik, bendahara partai politik yang nerima uang 195M tersebut.